Baliho seorang calon legislatif DPR RI Dapil Probolinggo, Pasuruan Jawa Timur Robek, diterjang angin hingga menimpa pengendara motor di jalur Pantura Probolinggo pada selasa sore. Korban mengalami luka-luka dan mendapat perawatan di rumah sakit. Dua pengendara motor yang berboncengan, yaitu Purwanto dan anaknya Rizky Fauzan, menjadi korban atas insiden jatuhnya sebuah Baliho bergambar caleg DPR RI di Jalan Raya Pantura, Desa Banjarsari, Kecamatan Sumerasi, Probolinggo. Dalam kecelakaan itu, Rizky Fauzan mengalami luka di wajah dan kepala hingga menjalani rawat inap di rumah sakit umum daerah Tongas, Probolinggo. Pasalnya, Baliho yang robek menutup wajahnya yang sedang mengendarai motor, sedangkan sang ayah mengalami luka ringan. Kejadian yang menimpa dua warga, Kecamatan Tongas, Probolinggo, juga menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Kita dalam masa tambahnya ada KPU dan Bawaswi, dan termasuk yang berunang lainnya untuk meluruskan. Jadi untuk meluruskan tentang pemasangan dan standar pemasangan. Jadi dengan kejadian ini termasuk juga perlu disadari oleh partai peserta pemilu. Semua pihak diimbau lebih tertib memasang berbagai atribut kampanye untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!